musik ketawakulannya karena kepercayaannya karena memasrahkannya kepada Allah jadi musik upamidina tawqidma makna la ilaha illallah mawjuda illallah upamidina akidah yang tidak tawaktu tidak akhlak tidak sikap jadi rumah geraka begitu tapi diamnya bukan tidak apa bukan malas karena percaya jadi kepada Allah itu yang adalah tingkatan yang lebih yang tinggi ranking pertama tawakul ranking pertama jadi dengan roh jamur dan maknanya cincinnya digerakkan kepada Allah karena kepercayaan ini ini boleh yang yang jadi BMS tawakul ranking pertama tawakul ranking pertama ini tidak keimanan yang kuat dan hal ini jadi sikap sikap atau akhlak seseorang karena sudah memasrakkan dirinya kepada Allah jadi jadi ibadah ibadahnya sholatnya bukan yang khas terutama tapi betul-betul karumasa yang telah memberi segala sesuatu terutama ya lumasa kan lumasa alu pertama etete akwa ranking dua ranking pertama asalisa ranking kedua alu ulat ranking kakiluna asalnya tapi mudah-mudahan dengan mengucapkan Bismillah tawakalna atallah wala itu menandakan bahwa kita telah percaya diubah ayat naun-naun usaha-usaha berusaha dibahami dengan tawakal usaha oleh tawakal itu terkadang-kadang terkadang ayat lepat penafsiran oh jadi usaha oleh usaha karena tawakal berbaru berusaha yang dibagi dengan tawakal berbeda di hadisnya ayat sholat kerana mendoma bahwa para sohamat dan merupakan itu hadis di bayang itu hadis rasulullah cancang tawakal jadi ayat anu upa ayat bahasa alam Ayah Adi Kupa Ayah Nukul Tumbal Ayah Pernah Usaha Padahal Usaha yang Dibaragi dengan ketawak Dalam Usaha dengan tidak dibaragi Tawakal Prustasi Berhasil Itu Hamau Bakal Prustasi Setiap Pekerjaan yang tidak Dibaragi dengan ketawakulat Pasti akan Prustasi Atau sombong Tidak berhasil Prustasi Kurangnya ini Ke sekolah Motor kalau dipakai Hikmobo Ini 6% Terbisa Wah Sekolah Pakiku Jadikan Kurang-kurang Rekasalaki Segala Apa yang Bukankun Dari Kis Parah Banyak Alkit Dibarangi dengan Ketawakulat Wahbub Wahbub Nabiya Kasum Ma'azim Qadarahu Wahbub Kudumika Cinta Anjel Kudumika Resep Anjel Nabi Yakan Kudumika Cinta Anjel Nabi Anjel Summa A'azim Qadarahu Tului Agung Ke Besarkan Qadarahu Kedudukannya Nabi Wabub Kudumika Kudumika Kikir A'azim Kudum Pendid A'azim Bidini Kak Ku Agama Anjel Kudum Pendid Ku Agama Mayuro Bita Perkara Yuro Anu Ditinggal Kudum Anjel Mayuro Bita Sesuatu Yang Dilihat Bagi Mung Masam Ada Perbuatan Dosa Ada Perbuatan Nusa Berkini Menjelaskan Ada Tiga Cabang Iman Wasuhbatul Rabi'ata Asyamatan Jeng Cabang Iman Anu Kaopat Belas Cabang Iman Anu Kaopat Belas Hubbu Nabiyina Muhammadin Sallallahu 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 Hai nabiyyina tegesna Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam wawarihi wa nazi ajma'i titik sedang jujur Jokowi layu minu ahadukum teberiman salah seorang aranjen tidak beriman salah seorang aranjen ahli hadis menyatakan maksudnya tidak berarti bukan tidak iman maksudnya tesampurna iman salah seorang hatta akuna sehingga terbukti aku salah seorang aranjen sehingga terbukti aku lebih dicintai ku itu si ahad ilai ku itu si ahad min nafsihi daripada dirinya wa malihi hartanya wa waladihi anaknya wal nasi ajma'i dan manusia seluruhnya aduh 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 yang sempurna iman ya hadisnya dikategorikan hadis akhlak tentang Adam tentang kesopanan tentang keabdolian rasulullah mengatakan tidak sempurna tidak sempurna seseorang sehingga aku lebih dicintai disenangi oleh ya daripada diri ini daripada anaknya hartanya dan bapaknya serta seluruh manusia target target kesempurnaan keimanan seseorang ke hubung hubung nabi cinta kepada nabi cinta kamu harus menjelaskan cinta itu perlu pengorbanan cinta itu perasaan itu dan sebagainya sebagainya eh termudah bahwa lagi ya al-hayatu bila gara' kallaih bilani al-hayatu bila gara' kallaih bilani hidup tanpa cinta bagaikan langit tanpa cinta tulis banget tulis banget al-hayatu bila' kallaih bilani kalau sudah ada rasa cinta tepangi sapoy asasapoy asasapoy dia akan timbul rasa rindu ingin bertemu al-hayatu al-hayatu bila' kallaih bilani wa'ilmah tidak ada obat rindu kecil ini kan betul cinta orang karasulullah sudah menanamkan cinta karasulullah siapa yang banyak cintanya pasti akan banyak menyebutkan orang yang besar cintanya pasti akan banyak menyebutkan nukaman rindu ya Rek makan ingat kamu mau mandi ingat kamu Rek dimayu ingat kamu kalau kalau doa mencermin tidak apa doa mencermin menyebutkan Allahumma kama khasanda khalli fahassi khurumi dengan geris jadi kaset ya Allah sebagaimana engkau telah memperbaiki ciptaanku maka perbaiki akhirat itu karena sudah ada rasa cinta rasa rasa tanya diri kita pernahkah anda berdua dengan rasulullah tidak pernah belum pernah upahnya orang cinta ke Nabi pasti karena kerinduannya akan banyak menyebutkannya dengan memperbanyak bacaan sesuatu dan memperbanyak bacaan sesuatu itu tanda kecintaannya kepada rasulullah karena kecintaannya banyak menyebutkannya bersikeras ingin melaksanakan aturan aduran cek rasulullah kia pasti akan dilaksanakan tanda cinta Allah tuturkan oleh kurik pasti itu sebagai tanda cinta Allah sudah tiasa dilepas antara Allah dengan rasulullah bahaya ayat 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 kur'an kur'ani itu jika benar mengawalkan kur'an daripada hadis awas tidak ada yang mengawalkan al-qur'an daripada hadis padahal harus berbaru al-kadis tafsiran dari al-qur'an dan paruduh ilallah wa rasul paruduh paruduh ilallah wa rasul dan semangalah singsel baca sholawat di antawis seperti di di halaman terakhir di asar sayyidina ali singsa jilema anu maca sholawat 100 kali eh singsa jilema anu maca sholawat di sholawat di bangun untuk jumpa di sholawat 100 kali sholawat sholawat yang didatangi oleh seorang badui orang kampung gogoro moka muhabbat 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 sholawat sahabat itu sholawat itu berdasar orang kampung ini dicarakan dikema'ah itu bahasa dikema'ah ayah lawangan ku rintih hayal eh kasungkan gila-gila baga'ah mana'ah ku ringan ku resep kaya cinta kaya rasulullah antak ma'aman ahbab tak ku cinta kaya di akhirat bakal mabarang anjel antak ma'aman ahbab yang langsung antak sahab ayah ini seorang seorang badui seorang orang kampung itu ayah kesopanan mengguraukan ke Rasulullah tidak mengguraukan ke Rasulullah sahur Nabi Muhammad anta ma'aman ahbab tak sakit itu anjel bakal babarang ngantin dalam unifikat cinta suruh tafsirah anak lamun unifikat cinta nanti penyanyi langut akhirat bakal membawa penyanyi tunda pokoknya antak ma'aman ahbab bumsah ahli hadis menyatakan bahwa itu nas dari Rasulullah untuk bagi orang kampung ayat rolong kram 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 jawab Rasulullah antak ma'aman ahbab yang berkata sesudah aduk jenayah kios tersepukul Rasulullah upang dinari karena teks hadis pria tapi berbagai penafsiran hadis ahli ayat rolong kram lah kentalaksana kita wala apasih praktis pulih ulang air jalan ada waktu untuk melaksanakan surat surat dia laksanakan ya apakah tajuan sama-sama baca salawat mana salawat yang paling yang paling utama salawat ibrahim ya kenapa salawat ibrahim ya karena salawat yang diajarkan langsung oleh nabi muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad lama salli ta'ala ibrahim menggunakan sa'idina teks asli teks asli itu yang yang menggunakan sa'idina ayat ada yang bertanya ke imam syafi'i lama 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 salawat di dalam salawat di dalam kalau dalam salawat Allahumma salli ala sa'idina muhammad te jangan melapakalkan salawat laman yang mengucapkan lusa'idina mabarakat seperti ayat menjadi imam ada ngajamah 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 takhir isa' dan maghrib kaisa' sholat ke imam kita kita nanya ke kita dikosor eh dikosor berarti ucapan yang di luar batal berarti upami macasayi dina laba sa'idina dina sholat dina sholat kamu mau di luar dan tetap baik asli nama tidak baik sa'idina itu yang lebih itu jadi masyarakat sholawat dina yang diajarkan oleh Rasulullah dina bacaan itu dina sholat bacaan tasyafu sedangkan dalam ayat al-qur'an dinyatakan ya ayyuhalladina ya innallaha wa malaikatahu yusollu na'ala nabi ya ayyuhalladina amansollu alaihi wa sallimu jadi ayat sallu wa sallimu ayat taslim jadi surat Allah Allah tiyat allah salli ala sayyidina sallimna assalamu alaika ayyuhalladina rahmatullahi wa barakatuh biurad tiyat sallim lehin at-tahiyyatul barakatuh salamu tayyibatul assalamu alaika ayyuhalladina 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 asalamu alaika wa alaiki ayyuhalladina soalihi tidak jadi ahli hadis menyatakan sholawat ibrahimiyah yang diajarkan Rasulullah itu yang dibaca dalam sholat sallim atau salam upami di luar sholat nah itu harus sesuai teks al-qur'an sallu wa sallimu ini Allah wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidna muhammad biasa benar kok sallam ayyuhsallim tukailah berita naun sholawat ku bahag maca sholawat na'loh kamanusah biasa aku sejelas diulang kaki ada diulang 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 Inna Allah membaca sholawat Malaikat membaca sholawat timbul pertanyaanku baca solawat membaca sahabat imam di tafsir Allah memberikan solawat kepada manusia itu dengan memberikan keridoan dan kasih sayang dan malaikat membaca solawat kepada manusia bidu'a wal istighfar membaca solawat manusia kepada manusia bidu'a itu 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 Allah membaca solawat kan Nabi berridha warrahman itu dibilaskan dina sebuah hadis man salla alaya solatan wahidat sallallahu alayhi asra eh asra ayinu asra solawatin ayat siapa yang membaca solawat kepada usatukan sallallahu alayhi asra maka Allah membaca solawat terhadapnya sepuluh juga uran mata solawat kan Nabi Muhammad diuruhan Allah satu solawat berarti satu ridha atau satu roh man salla alayhi solatan wahidatan sallallahu alayhi asra sepuluh kita koreamnya uran masjol jadi solat kumpulnya bukan reksare hayang itu emong kan ah kalau anak ratul di baan calan na lah tak harus hal dah bakat hayang lalu sare di kumah pula anak ratul etta cabang iman anuka urpah teras itu lebih tinggi cabang iman anuka lima belas ta'limu qadri nabi yina muhammadin sallallahu alayhi asra mengagumkan kedudukan nabi muhammad sallallahu alayhi asra mengagumkan membesarkan mengagumkan dengan cara bagaimana bi'an ya'rifa uluwi kudra kudri khadri dengan cara mengetahui ketinggian tingkatan ketinggian pangkat oh berarti SKI ilmen tugasnya harus menjelaskan keberadaan tingkatan tingkatan Rasulullah Rasulullah mulai lahir sampai jadi presiden sampai akhir hayat bagaimana setelah tahu kemudian kita menghormati diangkatkan diangkat diangkat jadi meninggikan meninggikan kudroh kekesopan ngarawat memelihara memelihara kesopanan 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 indah zikri wasima ismi wahadisi jadi merawat memelihara kesopanan dinanarika disebut nama mendengar nama mendengar obrolannya hadisnya jadi menghormati mengagumkan Nabi s.a.w dengan mengetahui kedudukannya merawat adab adabannya bila waktu disebut namanya itu Nabi Muhammad s.a.w s.a.w inna kitab anusanesma langgulah nulis tidak tidak buku ulah s.a.w 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 jangan salam kenapa kalau s.a.w dianggap Jika terdengar Muhammad Cepat Itu diantara kesopanan Oh berarti Kurang Adam Namun disebabkan Nabi Tidak melanjutkan Semua kelasan Kurang Adam Memperbanyak Salawat dan salat Alayhi Terfokus Dalam mengikuti Sunnah Al-Hujurat Buka ayat 2 Buka ayat 200 Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Dulu Kabatul Dua Buka Al-Hujurat Ayat 2 Al-Hujurat L好啦 nis Al-Hujurat Ayat 2 Allah Berobohkan Allah berhubungan Sekarang harusnya Ayat bawah Ya Al-Bukhlu Penit Kikir Kuadaka Islam Al-Bukhlu Pedir Kuanggama Islam Dibinya di contohan Mayuro Bikamaksam Artinya Pedir Kuagamak Kuajaran Islam Ulah nebika Ajaran Islam Dijual Belikan dengan dunia La ubi Udi Di dunia Dina Dina Pernah Tantinya Kana Seakan Akan Terbukti Dabun Pembunuhan Dan masuk Ke neraka Lebih Dibikacitkan Lebih Selanjutnya Dari 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 Masuk Dalam Kekumpulan Seakan-Akan Seakan-Akan Terbukti Tidak Bunuh Masuk kanaraka lebih dipikacinta daripada maksudnya keguburan tak kudu ayah semangat kikutan kikir kikir kuajaran agama pula nefika orang terlempuan air kekuasa atau genger atau ikhang ikhang kenal ayah amarmaklu nahilmur karna intinya terlalu perasaan lagi namun genger masuk kurangkat lebih disenari daripada kurwasud katakan kikutan jadi kedua wa yakri puan nabi na'u a'adza ragaimu genger meyakinkan bahwasannya agamanya itu lebih besar a'adza lebih tinggi daripada 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 semua anaknya semua awal jadi ini nomor gerti nomor hijikinlah ajaran sahaja rasulullah sallallahu alhamdulillah dihikayatin gede ayat dan lalu dibaca lain kalah nari terkali haka anna umar abdul aziz pi wakti khilafatihi al-salah jarwa adhan ilan ruh dina waktos umar ibi abdul aziz dina waktos adina jantan presiden jantan khalifah mengutus terkara ke luh ke romawi untuk berperang berperang sekitar 20 orang sah san mishpo ditawan orang luh jadi perang seperti ini kemudian 20 luh ditawan sahur pimpinan tentara dikuman presiden dia nah diampuni atau bagaimana kita iyo 20 tetap menyembah tapeko jadi kapir kade apakah disuruh masuk islam atau bagaimana sahur presiden dihanap ayat indah khatafi dini wasajad tali sanam aja'alaka amiran pi balati azimad wa akkukal ilmu wal khul'an al-ilma al-khul'an kebebasan kebebasan wal-kaw wal-kawas wal-kawusi piyak wal-baoki al-ibaw al-ibaw tarompet al-ibaw tarompet al-ibaw tarompet al-ibaw al-ibaw tarompet dawan jajah Fakolah Nyarius Presiden La Ubi Udi Bidu Fakamal Bi Qatlihi Fakotah La Fin Baidah Udah Wala Jadi Jadi Lalu tidak Masuk Karena agak Lepas Lepas Terus lebat Karena Islam Tapi Presiden Menyatakan Jangan menjual agama Dengan dunia Gitu Galak-galak dan Abu'l-Azim Lepas Langsunglah dibunuh Diceplah Bunuh Ayatnya Macar Nulis ayat Ya Ayat Yuhanggap 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 Bantulih Bantulih Fi ibadih Bantulih Dan Ecanu wakumu Ayatnya Ya Nulis Kudungnaan Terlepas Sinabadana Nulis Ya Ayatwa Nafsul Muzmaina Ini Ya Allah Ya Allah Yang Kudungnaan Jangan Tengah Tengah Hauh wangkal bidigi kamayuroh bikamak samuriyan kedah-kedah hari-hari kahatos maatos kahatos itu gersib gurih ma kita nyampein kenal dari penitku agamanya guduku ma kita lakukan kenal ayah nak kenal pas dulu watlub li'ilmin summa makin hun warah azim kalamah rah wat urtuh salu keres duk salu duk salu wadlub li'ilmin jengkulu nuntut kudu nyutruk mencari al-wadlub li'ilmin kana ilmu summa makin hun warah summa makin hun tului kudu nyajlaskan memahamkan memberikan memberikan wadlub li'ilmin kudu su-suci anjil kudu su-suci anjil kudu su-suci anjil duk salu nistaya anjil bakal di jalan bakal dimaksub di jalan tersedak pas seolah pas seolah pas seolah kari rata minajil suku itulah penipilan di gula misnah bunyar tapi ada manfaat kita kalau kami dilihatkan itikap mungkin usahain upami istri-istri boleh itikap di masjid tapi harus ada ijit alhamdulillah alhamdulillah Sampai jumpa. Sampai jumpa.